Intro Ini harus dilawan secara terukur Jadi kami opsinya adalah melakukan suatu perlawanan secara terukur Bagaimana perlawanan secara terukur itu? Ya kita melihat reaksinya, aksi reaksinya Baru Pak Ganjar mengusulkan hak angkat langsung disetrum Ada yang melaporkan ke KPK disitu Itu strum-struman ini banyak sekali Media sudah mulai disetrum Dan inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung dibalik kata-kata demokrasi prosedural Rancangan angkat itu serius Dan sudah jadi, saya sudah pekerja Saya suka akademiknya tebal sekali Di atas 75 halaman lah yang sudah saya baca Jadi itu angkat tidak lagi Kompos dalam survei berikutnya mengatakan 62,2% Ya rakyat ingin, apa namanya, ada hak angkat Terjadi apa yang kita sebut strum-menyetrum dan sandera-menyandra Tidak perlu takut Kapan orang takut terhadap jangkoli dan rejimnya? Buk Mega dan P3 dan partai pendukung ya pasti sudah melakukan operasi senyap sih Buk Mega itu bergerak, artinya pihak yang merasa Prabowo menang, kan dia tidak tergantung Saya mendapat informasi juga di second layernya Buk Mega, mereka juga tidak ada pengoran dengan Prabowo Nah problemnya ini kan sebenarnya adalah pada Jokowi Yang dikejar adalah pada Jokowi Negara yang baru, kita baru saja mau lepas dari orang yang dijajah oleh seseorang yang sangat zolim Jangan kita katakan ini hanya kepentingan 01, 02 atau 03 Ada seorang yang berkeliaran di Republik ini yang bikin kacau kemana-mana Dan kita nggak bisa bikin apa-apa Itu memalukan sebenarnya Dia dan keluarganya dan teman-temannya Terus kita diam-diam Wah, come on man Hampir 9 tahun kita dicabik-cabik Sampai kita kehilangan kepercaya diri Kita harus bereskan semua penyebab kekacauan ini Itu filosofinya bro, membersihkan ini semua Semua-semua yang terlibat, semua-semua yang terkait Kepentingan Prabowo dalam hasil ini adalah dia membersihkan diri Kalau dia menang, dia tidak boleh merasa menang karena perampokan hasil suara rakyat Pak Prabowo sudah merasa dicurahi 2019 Jadi mereka yakin bahwa sesungguhnya mereka sudah dihancuri Jokowi selama itu ya 2019 Buat Prabowo ini kan presiden yang ditunda Itu tanggal 20 kalau diumumkan Pak Prabowo itu kan dia merasa dirinya eleksi presiden Dia butuh aparatnya buat Jokowi Kalau kita gagal kali ini Paling tidak sampai 15 tahun depan Kita nggak akan bisa apa-apa Nggak boleh man-mana Oleh sebab itu, with any cost, with all cost Kita harus lakukan Proses mengadili orang-orang yang tidak jujur Mengadili orang-orang yang tidak benar Mengadili orang-orang yang tidak adil Oktober ini harus beres Ini harus clear Bisa aja mengundurkan diri karena terbongkar di DPR nanti Apakah kemudian Gibran yang harus mundur karena bapaknya bekerja untuk dia Dan sebagainya Apakah Prabowo yang minta pemilu ulang Tanpa ada Jokowi Kalau ada 10 juta Rakyat itu marah Kedepan ini, bagaimana? Dan yang dipikir itu nggak terjadi Ini waktu yang sangat kritikal untuk kita memulai revolusi baru Terserah mau apa nyebutnya Reformasi kedua Selamat pagi, salam sehat Ketemu lagi di Crosscheck Saya Indra Molana Pertanyaan tentang Jadi atau tidaknya digulirkan Hak angket oleh DPR RI Terus menjadi pertanyaan publik sampai hari ini Meskipun para politisi Banyak berbicara tentang Akan menggulirkan angket Bahkan terjadi juga di interupsi sidang paripurna DPR Beberapa hari yang lalu Tetapi, faktanya sampai hari ini Belum ada satupun fraksi di DPR Yang mendaftarkan untuk Menggulirkan hak angket ini Nah, yang menariknya lagi Ketika pada sebuah forum Di sebuah kampus Tepatnya di UI Beberapa hari yang lalu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Ada sejumlah pihak yang panik Dengan akan digulirkannya hak angket Yang diakini Oleh sebagian pihak Ini mampu Untuk membongkar dugaan-dugaan kecurangan Yang terjadi Selama gelaran pemilu 2024 ini Hasto menyebut bahwa Ketika Pak Ganjar Pranowo Baru mengusulkan penggunaan hak angket saja Pak Ganjar disetrum Bahasanya Pak Hasto Sekjen PDIP adalah Disetrum Dengan dilaporkan ke KPK Tentang sebuah dugaan kasus Suap, begitu ya Nah, Hasto Kristianto juga menambahkan Bahkan media-media pun Katanya sudah disetrum, begitu Sehingga dinilai Seolah-olah tidak akan mampu kritis Dan membicarakan tentang hak angket lagi Kita akan coba ulas tema ini Bersama mantan pimpinan KPK Saud Situm Orang Dan analis politik Saganda Nainggolan Selamat pagi Salam sehat Pak Saganda Pak Saud Apa kabar semuanya? Selamat pagi Faktanya Belum ada yang mendaftarkan Masyarakat Masyarakat jadi makin bertanya-tanya Terutama masyarakat yang Berharap dengan adanya angket ini Mampu DPR mampu menyelidiki Dan membongkar dugaan kecurangan Selama pemilu 2024 ini Pak Saganda Dan menariknya Sekjen PDI Perjuangan kemarin Orang kedua terkuat lah ya Di partai tentu saja Itu menyampaikan Ada setrum-setrum yang dilakukan oleh pihak-pihak Yang panik Jika angket ini bergulir Pak Saganda tanggapan anda Dan analisis anda seperti apa ini Pak Saganda? Ya terima kasih Mas Hidra Jadi saya pikir angket ini kan dua hal penting ya Pertama angket ini memang realitas di lapangan Sebagai fakta bahwa terjadi kontradiksi-kontradiksi Dalam pemilihan umum ya Baik si rekap IT KPU Setelah 40 tahun lebih Anak-anak ITB seperti saya bergelora dengan IT Jadi generasi saya generasi pertama dengan IT Ternyata IT sekarang adalah IT yang memproduksi kecurangan Ya si rekap dan lain-lain Jadi itu kan kontradiksi Kedua kontradiksi Kuitkorn Kuitkorn yang dilakukan Kompas Misalkan dipang Kompas Prabowo menang 58% Kemudian Prabowo dan Gibril sore Harinya pesta kemenangan disayang Ya kemudian dianulir sendiri oleh Kompas Dengan survei terbaru bahwa 62,2% Ya rakyat itu ingin ada hak angket Ya itu artinya Ada potensi kecurangan Di dalam melihat Kuitkorn yang sebelumnya itu 58% Itu direkayasa Pak Saganda Boleh-boleh saya Masuk disitu Ini menarik sekali untuk saya Gali sedikit saja Pak Saganda Jadi di satu sisi Ada survei atau Kuitkorn yang begitu besar Memilih pasangan tertentu Tapi Di saat yang bersamaan pun Masyarakat bahkan lebih dari 60% Menginginkan hak angket Yang kita tahu hak angket itu Menyelidiki adanya kecurangan Atau tidak ya Pak Saganda Ini agak anomali ya Jadi Kita melihat bahwa Pesta kemenangan Prabowo Sudianto Ya tanggal 14 Februari sore Dan malam hari itu Diorganisasikan secara rapi Ya dan heboh Kemudian Dalam survei berikutnya Mengatakan 62,2% Ya rakyat ingin Apa namanya Ada hak angket Ya Jadi itu fakta-fakta di lapangan ya Selain fakta-fakta dimana KPU juga Di beberapa titik Oleh Mbak Waslu Ya dihukum Untuk melakukan Pemukutan-pemukutan ulang Ya baik untuk rileks Maupun dan lain sebagainya Jadi saya pikir itu ada fakta di lapangan ya Kedua Itu kan normanya Normanya hak angket itu Dijamin oleh undang-undang dasar Sebagai Pembagian demokrasi kita Mengikuti striat politika Dimana Section of Legislative Punya hak Haknya itu Diatur Ya Oleh undang-undang dasar Dan kemudian mereka dibiayai oleh negara Untuk memulakan fungsi hak itu Jadi ini resmi Nampaknya menarik Ketika Apa namanya Ada gangguan tadi Gangguan-gangguan Ya yang kita indikasikan Seperti pelaporan ganjar ke KPK saat ini Tadi katanya Di setrum Media-media dan lain-lain Ada gerakan ini Nah ini menarik Dia akan melanggar Nah Jadi kalau di Amerika Zaman Watergate Zaman Nixon itu Akhirnya Nixon Dihukum Oleh DPR sana Kongres ya Itu yang ketiga Namanya content of Kongres Jadi Ada namanya Obstruction of justice Ya itu satu Yang kedua Abuse of power Sebenarnya harusnya Si Nixon itu Presiden Nixon di Amerika Sebenarnya 72.7400nya Watergate itu Dia harusnya Cuman dua itu Tetapi Karena dia itu Menghalang-halangi DPR Di Amerika itu Dan Senat Untuk memeriksa Kasus Watergate itu Akhirnya ditambah lagi Content of Content of Kongres Nah Indonesia ini Jokowi Bisa kena ini Content of Kongres Content of DPR Bahaya ini Jokowi ini Dia memang terlibat Dalam cawe-cawe Melakukan satu Gerakan lagi Untuk menghalang-halangi Contoh Rencana menghalang-halangi Itu dalam Yang saya pahami Misalnya ketika Jokowi Memerintahkan kepada TNI dan Polri Untuk mengatasi Urusan pemilu ini Karena dianggap Pemilu ini tinggal residu Ya tinggal residu Itu empat hari lalu Sebelum dia ke Australia Itu Jokowi Memerintahkan TNI dan Polri Silahkan urus Ini pemilu sudah selesai Tinggal selesaikan residunya Residu bagaimana? Residu itu kan Kalau Jokowi sebagai tukang mebel Motong kayu-kayu Ada sisanya Itu namanya residu Itu residu Itu bahasa yang ekchat Tapi bahasa perasaan Luka orang Ditianati Perasaan luka orang Yang merasa Pemilu curang Itu bukan residu Ini persoalan Kerukunan bangsa yang kerta Jadi Jokowi Sekarang memproduksi Kehancuran Terukunan bangsa Yang paling parah Di Indonesia Dan ini bukan dari situ SNI Jangan mau disuruh-suruh Oleh Jokowi Seperti itu tentunya Karena kita harus Melihat di kedepan Bahwa hak angket itu Harus dibiarkan Nah saya pikir Kepentingan Prabowo Dalam hak angket ini Adalah Dia harus membersihkan diri Kalau dia menang Dia tidak boleh Merasa menang Karena Perampokan hasil Suara rakyat Kan malu Seorang Prabowo Misalkan presiden ke depan Yang bapaknya adalah Pendiri partai besar Di Indonesia Partai PSI Ya kakeknya adalah Pendiri Apa Kooperasi di Indonesia Tiba-tiba dia Prabowo menang Presiden menjadi Presiden hasil Merampok Suara rakyat Betul Gerindra dalam hal ini Punya kepentingan Untuk menyelamankan Angket juga Karena dengan hak angket Gerindra dan Prabowo Bisa membersihkan diri Jadi dalam teori Kepentingan Menurut saya Mayoritas partai-partai itu Pasti punya kepentingan Untuk menurutkan hak angket Dan Alhamdulillah Hari ini Surah ini Saya melihat Berita bahwa Profesor Pakford Sudah membaca 75 Lembar lebih halaman Dari Apa namanya Risalah Untuk hak angket itu Bravo Ya luar biasa Jadi ini saya pikir Bu Mega dan P3 dan partai pendukung Ya pasti sudah Melakukan operasi Senyap Sehingga hari ini Profesor Pakford Di seluruh media Saya baca tadi Sudah berhasil Membaca 75 Halaman lebih Risalah hak angket Saya pikir artinya Kelompok saya Di mana dulu Juru kampanye Atau sebelum itu Ketika teman-teman Dilegislatif Karena pemilu ini Kan ada dua Ada pilpres Ada filek Nah fileknya ini Juga penting Takut nanti Suaranya diutak atik Kalau terlalu cepat Untuk melakukan Gerakan di DPR itu Oke saya sekarang Bahwa yang mengusulkan Tentang TSM itu Apakah itu mulai dari Saya beberapa kali Mengatakan apakah Mereka mulai Mengambil posisi Dewan Pembina Di Abdesi Dan seterusnya Terus-terus Sampai kemari itu Sekitar dua tahun yang lalu Terus kemudian Di siap kementerian Ada potensi TSM-nya Di aparat keamanan Terus kita Nggak usah ragu Di situ lagi Kalau mau debat dua hari Cukup buktinya itu Ya kan Kita bisa panggil juga Ibu-ibu yang didatengin Terus nggak milih Karena nggak ada fotonya Uangnya diminta lagi Oleh partenana Juga ada Cukup banyak yang begitu-gitu Nah itu sebabnya Kalau kita bicara Politik Kan kita sejak tahun 2012 Kita sudah menyebut Apa yang kita sebut PCB Di KPK Yang disebutnya Politik Cerdas Berintegritas Itu kita mulai tahun 2012 Tapi kemudian Kita intensifai Pada saat Periode Hitawa gitu 2019 Dengan sejumlah Taapan-taapan Yang intinya adalah Bagaimana Politik Menjadi sebuah hal Instrumen Yang akan membersihkan Negeri ini Sekarang kita katakan Itu fail Itu gagal Bahkan KPKnya Bagian dari masalah Kemudian ada upaya Kita masuk Sedua di 2024 Which is Kalau dalam tahapan itu Sebenarnya sudah banyak Proses yang Target-target Yang sudah dicapai Tapi tidak tercapai Kemudian terjadi Apa yang kita sebut Strum-menyetrum Dan standra-menyandra Nah Kalau kita mau kembali Bahwa semua politik Itu akan menentukan Ekonomi Politik itu akan Menentukan keamanan Politik itu bahkan Merusak ideologi kita Yes Ideologi kita rusak Pancasila sudah Tidak dianggap Ya kan Kalau kita bicara Pancasila tentu kita Bicara undang-undang 45 Tentu kita bicara Pembukaan undang 45 Sama cita-cita dan seterusnya Persuangan politik ini Kalau dalam hari ini Kita mendengar Ada proses yang kita sebut Bagi setrum dan Standra-menyandra itu Itu sebenarnya Di-ignore aja dulu Kita fokus aja Di angketnya Kita fokus aja Di MK-nya Karena memang Ini Ini Kari ini Kalau kita fail Saya bisa pastikan Kalau kali ini Saya pastikan Berarti itu Saya kasih kategori Mungkin sampai 70% ya Kalau kita gagal Kali ini Sampai paling tidak Sampai 15 tahun depan Kita gak akan bisa Apa-apa dalam Pengertian integritas Negeri ini Oh jadi momentumnya Berarti angket ini Harus jalan Dan ini momentum sekali ya Yes Assolutly Dan ini Ini gak boleh main-main Oleh sebab itu With any cost With all cost Kita harus lakukan Entah itu Lihat civil society Entah itu Lihat emak-emak Entah itu Lihat bapak-bapak Atau siapapun Seperti panggilan di UI Itu kan sudah dimulai Ya orang tua kita Yang begitu Seharusnya istirahat Di rumah Pak AJK masih mau hadir Berdialog dengan Kelas cucunya Dia sebut cucunya Malah waktu lalu Sambutan itu Nah itu Itu memalukan Kalau kita sebagai Yang masih berusia Lebih muda dari Pak AJK Kita diem-diem Nah itu gak bisa Dimaafkan kalau saya bilang Jadi sekali lagi Kalau ada strum-strum itu Kita ignore saja Itu sesuai hal yang biasa Itu juga terjadi Pada Anies ketika itu Ya kan Betul Kita Kita form saja disitu Oleh sebab itu Melalui forum ini Kita mengharap Bangsa Indonesia Ibu-ibu Emak-emak Bapak-bapak Siapapun di pasar Yang merasa Pernah menerima sesuatu Sekarang terbuka lah Kita mulai Revolusi baru Untuk membersihkan negeri ini Karena memang Kalau kita bicara Memberantas korupsi Sejak 2012 Kita sudah melakukan itu Tapi mundur Sampai hampir Berapa belas tahun kemudian Oleh sebab itu Sekali lagi Apa yang disampaikan oleh Beberapa Pihak di luar sana Baik itu Dalam Kalau kita lebih fokus Kepada Dua pesertanya lainnya 01203 Untuk kemudian Mereka Bersama-sama Untuk kemudian Memajukan ini Menjadi sebuah proses Mengadili orang-orang Yang tidak jujur Mengadili orang-orang Yang tidak benar Mengadili orang-orang Yang tidak adil Untuk kemudian Apakah itu Porsinya Lewat angket Atau porsinya Lewat MK With any cost Kita harus lakukan Gitu Mas Molona Pak Saud Oke Saya coba Untuk Meninikan secara Realistis Realistis politik Misalnya ya Pak ya Oke Nyetrum Sandram nyandranya Kita ignore Fokus ke angket Semua pokoknya Jalan dulu ke angket Dan Pihak-pihak Yang merasa Ada yang janggal Ini momentumnya Sekarang untuk saling terbuka Intinya kan Jangan takut Tapi kan kadang-kadang Para politisi ini Juga kan Pragmatis Pak Ketika mereka Tersandra Ada kasus tertentu Begitu Mereka Merasa Nasib Hidupnya juga Akan Dirugikan Begitu Akhirnya memilih Untuk yang pragmatis Saja deh Gitu Daripada diperiksa Misalnya kayak gitu Pak Saud Itu Akan menghalangi Fokus ke angket Tidak Kira-kira Nah oleh sebab itu Kita harus menjaga juga Di tempat-tempat Dimana ketidakadilan itu muncul Kita harus juga menjaga Di tempat-tempat Di KPK Seperti apa mereka sekarang Mereka paham Kita dulu Kalau dalam keadaan sangat Krusial Dalam keadaan politik Karena saya katakan tadi Politik akan menentukan banyak hal Kita bahkan itu Mengistratkan sementara Untuk kemudian Proses politiknya berjalan Oleh sebab itu Kenapa dari awal kita Mengeluarkan konsep Yang kita sebut Politik serdas berintegritas itu Karena itu kan datang Dari banyak kajian Di banyak negara Dan kita Indonesia Tidak mengulang itu lagi Jadi sekali lagi Ada pun ada pihak-pihak tentu Yang katakan Memiliki daftar dosa Untuk itu Kita berharap Sebagaimana juga dilakukan Di kepolisian Itu omongan mereka Juga di kejaksaan Mereka Sementara Menyelesaikan itu dulu Menyimpan itu dulu Untuk kemudian prioritasnya Ini kita bicara Pemimpin negeri Mas Molana Mas Indra Kita ini bicara Pemimpin negeri Yang tanggal Oktober Tanggal berapa itu Mas Agamnya Pak Siapol Oktober ini harus beres Ini harus clear Dan tidak boleh Diperpanjang satu hari juga Oleh sebab itu Kita prioritaskan Walaupun ada aduan-aduan itu Simpan dulu Dan kemudian Kalau mereka mengatakan Itu haknya penidi Oke silahkan Memang pertanyaan kita Apakah empat atau lima orang Di KPK sekarang Masih memiliki wisdom Untuk itu Itu pertanyaan kita Pada bagian lain Masih banyak kasus Yang lebih priority Dan lebih besar nilainya Dari sekedar Isu-isu yang disebutnya Sebagai bank Pembangunan daerah Jadi sekali lagi Setelah kita sebutkan Di pertama tadi Kita tidak perlu takut Kata berikutnya Kita harus wisdom Itu Mas Indra Oke Baik Pasaganda artinya Hak angket ini kan Saya mewakili pertanyaan publik Tentu saja Sudah pasti akan berjalan Dan tinggal menunggu waktu Pertanyaannya kemudian Ketika perjalanan hak angket Dan kita lihat Beberapa angket Di sebelum-sebelumnya ya Pak ya Itu sangat dinamis sekali Nanti ada istilah masuk angin Dan lain sebagainya Padahal kita sedang akan Angket ini sedang akan Membuktikan Sebuah dugaan Kecurangan yang Kecurangan yang Disebut terstruktur Sistematis dan masif Ini tidak sederhana sebenarnya Bagaimana Pak Saganda Melihat pola seperti itu Karena politik ini Terus berkelindah Dengan kepentingan Dan pragmatisme Tadi itu Pak Saganda Ya jadi gini Dari pernyataan Pak Masford MD Bukan untuk menganulir Hasil Pemilu Ya Artinya Artinya Pihak yang merasa Prabowo menang Tidak terganggu Dan kedua Saya mendapat informasi juga Di second layer-nya Bu Mega Mereka juga tidak ada Kecuali dengan Prabowo Karena Prabowo ini kan Calon wakil presidennya Bu Mega di 2009 Ya kan Nah problemnya ini kan Sebenarnya adalah Pada Jokowi Itu dulu Ya kan Kalau kemudian ada dampak Kepada Pak Prabowo Itu ada dampak Derivatif Ya Dampak yang pertama ini Kan yang dikejar adalah Pada Jokowi Sebagai Pelaksana undang-undang Pemilu Ya Apakah dia Melakukan Kejahatan Kecurangan Seperti yang saya sebut tadi Dilakukan oleh Presiden Nixon di Amerika Ketika Watergate Ya dimana dia itu Menyadap Ya Menyadap Secara intelijen Partai saingannya Kandidat persaingannya Dari Partai Demokrat Amerika Nah apakah Misalkan ini Tanda-tanda yang kita lihat Misalkan satu tanda Ketika Jokowi Mengatakan Dia punya seluruh data Parfor-parfor Ya Jangan macam-macam Masa data intelijennya Sudah saya pegang Itu perlu diselidiki oleh Semua orang pengen tahu Politisasi Bansos Kenapa terjadi Kenaikan 20-36 triliun Anggaran Bansos Menjelang Apa namanya Menjelang Pemilu Ya bagaimana Beras hilang Sehingga sekarang Rakyat Kesulitan Harga 20 ribu 18 ribu Harga beras Ibu-ibu Mengantri Sampai ada yang pingsan Di beberapa titik Di Jawa Barat Saya baca Itu Kemana berasnya itu Apakah itu bagian dari Politisasi Bansos Kemarin Dimana beras itu Dibagi-bagikan Untuk politisasi Menjelang pemilu Nah misalkan Seperti ini ya Jadi ini akan Diklidiki Jadi saya pikir Yang Yang Punya kepentingan Untuk menghadang Bansos ini Pasti cuma Jokowi Dan aparatur Yang sayang sama dia Ya Tapi ketika saya berdebat Misalkan di suatu Stasun TV Kemarin dengan Pakar hukumnya Kelompoknya Kelompok Prabowo Seperti Profesor Margarito Karnis Ya Dan kemudian Si Mbak Bi Haikal Di satu stasun Akhirnya dia sadar Soalnya benar ya Dia bilang Pak Ganda ya Gak ada urusan Dengan gerindra Gak ada Gak ada Sofar Sofar gak ada Dan Prabowo punya kepentingan Saya bilang Karena Prabowo Kalau dia benar-benar Dia mau senang Senang dia benar Pasti Prabowo pengen Secara moral Dia adalah presiden yang benar Pasal dia presiden Dari presiden Perampokan Ya Pak Rakyat Bagaimana kita Mau percaya Pemilu Bagaimana Kita mau percaya Presiden Yang dihasilkan pemilu Dan sampai integritas Dan Indonesia Tidak berpujolak Pasti berpujolak Nah saya yakin Prabowo Tidak mau itu Nah saya pikir Hanket itu Sekalagi jalan Menurut saya Dari kita itu Harus mendorong Seperti teman-teman Masyarakat Sipil Masyarakat rakyat Ya saya sendiri Ikut pidato Di 1 Maret Ketika aksi Masa rakyat Di depan gedung DPR Nah saya pikir Ini akan terjadi Bahwa ada misalkan Isu Puan Maharani Di Perancis Kemarin Seperti dia Melarikan diri Dari Tanggung jawab Sebagai ketua DPR Kemudian ada Beberapa yang hilang Saya pikir itu Dinamika jangka pendek Tapi mungkin Dalam beberapa hari Terdepan Kita melihat Bahwa akan Semakin solid Tumpuk 01 Dan 03 Hari ini Jalir, Anis Dan Gajar Bertemu di Pasar Minggu Di Kalihara Mungkin Jangan Dipelekan Jadi maksudnya gini Jangan seperti Jokowi Yang menganggap Ini residu Saya sebagai Ahli sosial Saya Tahu bahwa Yang namanya Rakyat itu Bisa luka Bukan luka seorang Seorang individu Luka rakyat Luka individu Seorang Orang yang saling Bercinta aja Ketika dia luka Itu gak bisa dikuantifikasi Residu Sisa Sampah Gak bisa Apalagi luka rakyat Se-Indonesia Ya kalau bayangkan aja 100 juta Dari 200 juta Pemilih kemarin 100 juta aja itu Orangnya itu terluka Ya Dan dari 100 juta itu 10 juta itu bergerak Anda bisa bayangkan Bangsa ini Bagaimana mau Menjadi stabilitas Polisi Dan ekonomi terjadi Kalau ada 10 juta Rakyat itu marah Ya Kedepan ini Bagaimana Dan yang dipikir itu Gak terjadi Indonesia ini selalu Dipikir orang Damai-damaai Gak tahun 65 itu Rakyat Indonesia harus Sadar historinya Sejarahnya Sejarah paling Kelang di dunia ini Salah-salah di Indonesia Ketika 2 juta orang mati Tahun 65 Yang dipikir Rakyat Indonesia itu Adem-adem Adem Gak Rakyat Indonesia itu Seperti kata orang Jawa Ngalah Ngalih Kamu Nanti hati-hati Kamu Jadi harapan saya Semua elit nasional Mawas diri Jangan menyepelekan Pak Asaganda Satu lagi Pak Asaganda Tadi Pak Asaganda Nyebut sebenarnya Untuk Gerindra dan Prabowo Ini punya kepentingan juga Agar bersih Sehingga perlu punya Kepentingan untuk Ikut mendukung angket Ya Pak Asaganda Tadi kan kurang lebih Seperti itu Tapi jangan lupa Pak Asaganda Bahwa Pak Prabowo Itu kan Bersama dengan Gibran Anak Pak Jokowi Bagaimana dalam Konteks itu Pak Ya saya pikir itu Setelah tanggal 20 Pasti akan berubah Maksudnya berubah Maksudnya berubah Bagaimana Apa akan Kalau tanggal 20 itu Ya kan Kalau kita lihat trendnya Sekarang KPU Dan pemilihan Yang Cendur curang Maksudnya curang itu Harus dibuktikan DPR Nanti diangket Dan lain-lain Maksudnya curang Curang pengertian Kita lihat ada Katanya Maksudnya itu Itu tanggal 20 Kalau diumumkan Maksud Prabowo Itu kan dia Merasa dirinya itu Eleksif presiden Dia butuh apa Yang menjokowi Dia gak butuh Yang dibutuhkan Prabowo Nanti pasti Adalah bagaimana Dia itu Menang dengan moralitas Maka dia harus Mau bersihkan diri Masa dia udah Kasus dulu Tahun 98 Dianggap rakyat Bermasalah Tiba-tiba sekarang Dia mau dianggap Lagi bermasalah Pasaganda Oke Pasaganda Tapi seberapa mungkin Si Pak Itu akan terjadi Pada diri Pak Prabowo Katakanlah misalnya Kita pada asumsi Bahwa dugaan Kemenangan Prabowo Subianto Ini karena Cawe-cawenya Presiden Jokowi Sekarang Itu kan Itu dugaannya gitu Terus kemudian Setelah selesai Quick Count Pada perjalanan hari ini Ada anugerah Bintang 4 Kepada Pak Prabowo Dari Pak Jokowi Gitu Kira-kira Masa iya Pak Prabowo Akan melupakan Tanda kutip Jasa Seorang Presiden Jokowi Kalau nanti Pak Prabowo Sudah dinyatakan Sebagai elected Presiden Atau Presiden terpilih Sebelum dilantik Nanti misalnya Oktober Kalau yang saya tahu Dari sisi mereka Dari sisi kelompok Pak Prabowo Pertama mereka Sudah merasa Dicurangi 2019 Jadi mereka yakin Sesungguhnya Mereka sudah Dihancuri Jokowi Selama Itu 2019 Harusnya dia merasa menang Jadi kan buat Prabowo Ini kan Presiden Yang tertunda Dia anasnya 2019 Sudah Apa namanya Merasa harusnya Presiden Kita tahu juga Masih kecurangan Di masa lalu Yang kedua Prabowo ini kan Sedikit-dikitnya Dia ada Megalomania Megalomanianya itu Misalnya gini Belum apa-apa Prabowo pengen Mengatakan demokrasi itu Harus didiskusikan ulang Baru kemarin Prabowo mengatakan Demokrasi melelahkan Beberapa orang Beberapa orang Pendukung Prabowo Seperti Margarito Dan sebelumnya Bambi Haizal Sudah mengatakan Kita baiknya kembali ke Undang-undang dasar 45 asli Pancasila Dimana pemilihan itu Berdasarkan Musawara Mufakat Artinya ada kerja besar Di kepala mereka Ini megalomania Kan gitu Amanemen kelima itu Undang-undang dasar 45 Pasti akan dilakukan mereka Yang kedua Prabowo sudah Mengatakan bahwa Ada Negara-negara besar Yang selalu bicara ham Tapi dia itu Ketika Gaza Dibong Kok diam aja Nah itu Memangkan Prabowo Melibatkan diri dalam Percaturan-percaturan Internasional Secara Aktif Di Australia Misalkan sekarang Indonesia Soal Loginat 8 Ini Prabowo Tipe-tipe bukan Seperti Jokowi Yang kalau ada Internasional problem Abur Nah ini betul-betul Prabowo Aktif Kalau dia memang Betul dia Memang mau jadi Presiden Yang Punya Pikiran-pikiran Seperti itu Pasti saya ingin Bersihkan diri Di dalam negerinya Dia bukan Presiden yang Cacat moral Itu udah Kedekayaan Oke Bang Saud Kalau misalnya Kan bicara soal Angket ini kan Adalah bagaimana Lebih dari satu fraksi Itu baru soal usulannya 25 anggota Lebih dari dua fraksi Minimal Tapi nanti pas Perjalanannya juga Mengambil keputusannya Apakah lanjut Ke soal yang lain Hak-hak selanjutnya Begitu yang ada di DPR Itu kan terkait Dengan kekuatan Mayoritas Di atas minoritas Yang mendukung Ataupun yang tidak mendukung Ini kan berkelindan Dengan kepentingan-kepentingan Bagaimana Ada yang mencegah Ada yang berusaha menjegal Ada yang berusaha cawe-cawe Dengan segala kekuatan Salah satu unsur kekuatan Yang dipunya Untuk menjegal itu Adalah dugaan-dugaan Kasus hukum Kan begitu seringkali Bang Saud ya Tiba-tiba Oke jalan dulu Nanti masuk angin Di tengah-tengah Jadi kosong Melompok Terbukti dengan angket Oh angket jalan kok Dan kemudian Ternyata hasilnya Tidak ada masalah Itu baru bab selanjutnya Atau harus mulai Kita khawatirkan sekarang Pak Saud Yang paling penting kan Esensinya Esensinya ada TSM Kalau nggak ada itu Kita nggak punya pintu masuk Kita sudah katakan tadi Kita bisa berdebat Empat malam Tentang Indikasi-indikasi TSM itu Nah kemudian Ketika kita-kita sudah Meyakin Menurut ada TSM Saya pribadi Bisa menjelaskan itu Mulai dari Dua tahun kebelakang Bila perlu Sampai hari ini TSM-nya cukup banyak Di semua kementerian ada Dan kalau kita mau Ke detail-detailnya DPR bisa panggil mereka Satu persatu Siapapun yang ada di situ Untuk menjelaskannya Karena BPR punya hak Untuk menangkap Menangkap Apa namanya Keterangan-keterangan Yang kemudian Untuk dikonfirmasi ulang Mereka DPR Pasti punya pengalaman Bagaimana Bahkan mereka sudah bisa Membawa senturi Untuk kemudian Dilakukan penuntutan Apalagi kalau kita bicara Kasus yang sangat Kasat mata ini Buktinya sangat Sangat-sangat Transparan Jadi Persoalannya kembali Kan adegiumnya adalah Devil is in detail Selalu begitu Jadi Kalau memberantas korupsi Ini Anda harus detail Nah artinya Kalau memang nantipun Mereka harus voting Voting harus terbuka Orang per orang Mulai sekarang Harus diawasin Keamanan yang dia harus Dilihat Siapa yang berpotensi Mengancam Ini kan di permukaan Sudah mulai terlihat Harus ada mitigasi-mitigasi Detail orang per orang Partai politik yang merasa Punya kewajiban Seperti bagian depan Kita katakan tadi Mereka harus Bertanggung jawab Untuk melihat Indonesia 15 tahun ke depan Either itu solusinya Lewat MK Ataupun Katakan angket Detail-detail ini Yang kita harus masuk Nah siapa yang bisa Menjaga detail-detail ini Sementara Aparat keamanan Aparat penegak hukum Aparat pemberantaskan korupsi Cenderungnya adalah Mereka Taking side Memihak Oleh sebab itu Kita berharap kita semua Civil society Kemudian kita Menyusun kekuatan Ini sekarang ini Ini tantangan Buat Republik loh Kita gak bicara Untuk hanya 01, 02, 03 Kita bicara Ada seorang Yang berkeliaran Di Republik ini Yang bikin kacau Kemana-mana Dan kita gak bisa Bikin apa-apa Itu memalukan Sebenarnya Dia dan keluarganya Dan temen-temennya Terus kita Diam-diam Wah Terus kekonyolan Kekonyolan itu Dan Seperti tidak bisa Kita melakukan Apa-apa ya Masyarakat kita Semua ini ya Ya Jadi artinya Kalau kita bicara Kenapa seperti itu Pertanyaan Mas Indra Tandi Tentu kita banyak hal Iya kan Kalau kita bunyung buntut Buntut kita dipegang-pegang Ya susah gitu ya kan Karena kalau nyari-nyari Buntutnya sagana Pusing dia Nyari buntut buntutnya Saut pusing juga dia gitu kan Gak ada buntutnya Soalnya gak ada Iya kan Buntut-buntut ini Kita jaga Kita kesampingkan dulu Karena hari ini kan Kalau bahasa kerennya itu Kan selalu Kepentingan rakyat itu Ada yang paling di atas Dari segaranya Kan gitu Kita bisa kesampingkan Banyak hal Untuk kepentingan rakyat Jangan kita katakan ini Hanya kepentingan 01, 02, 03 No, no, no Ini kepentingan yang lebih besar Hampir 9 tahun Kita dicabik-cabik Sampai kita kehilangan Kepercaya diri Untuk menegakkan hukum Bahkan kita percaya Kehilangan kepercayaan diri Bahwa Pancasila itu masih ada Wah ini luar biasa Dikerusakannya Luar biasa kerusakannya Jadi saya katakan kembali lagi Caranya adalah Mas Indra Bagaimana supaya Puntutnya tidak masuk angin Kita jaga masing-masing Keluarga kita jaga Mulai detik ini Kita jaga mereka Detail-detailnya Kemarin kan DPRK pergi Bertemu dengan siapa Jangan-jangan kita juga Nggak tahu Tiba-tiba saya Kemarin kan berdiskusi Dan beberapa teman-teman Alah bang sahut Teriaknya aja Itu diteramper 3 triliun Selesai ini angket Dia bilang Kita menjaga Ini tanggung jawab kita semua Untuk Semua kita Ketua RT Ketua RW Siapa-siapa yang masih memiliki Tanggung jawab Untuk melihat Indonesia Rakyatnya lebih berbahagia Kemudian negaranya lebih bersih Kemudian pertumbuhan ekonominya Lebih baik Ya kan Ya kita semua sama-sama Nggak bisa kita serahkan juga Kepada Teman-teman yang sekitar 400 orang di DPR sana Untuk memperjuangkan dirinya Pada bagian Dia juga merasa dikejar-kejar Apa yang terjadi sama Ganjar Sudah kita lihat Tapi kalau kita solid Ini akan bisa kita selesaikan Dan saya pikir Detail-detail yang saya maksudkan itu Udah saatnya kita harus menjaga itu Dan kita berharap Ke semua pimpinan partai Yang memiliki Apa namanya Passion untuk kemudian Sesuai dengan Apa yang mereka sebut-sebut Angket ini harus jalan Sudah Bila perlu Udah kita masukin hotel aja Mereka semua Kumpul mulai hari ini Nggak boleh kemana-mana Ya kan Keluarganya dikumpul di situ Kita charter hotel Cari hotel yang berapa Ya gue sumbrang deh Hotel gue Gue suruh nginep di tempat gue Gue jagain momen Di tempat gue Bisa jaga 10 orang Ya kan Ya gue jaga 10 orang Gue kasih makan Ini serius loh Ini bukan main loh Ini kondisinya mas Indra Iya Oke Artinya kalau ini Beyond 0103 saja Berarti nyambung dengan Kata pasaganda Artinya sebenarnya Gerindra juga punya kepentingan ya Pak Prabowo Segala macem Bang Sahu Oh iya Saya kan belum bisa ini ya Dari sisi angka Oke lah Saya nggak ngeliat Saya satu secara keseruan Seperti apa Kalau 010203 Yakin dengan C1 nya masing-masing Kita lupakan komputer Yang ngaco itu kan Ya Atau kita ragu di situ Seperti milisnya Kita lakukan pemilihan ulang Tetapi kalau kita yakin Bahwa hanya Seberapa tempat Saja terjadi Keraguan dari Sisi C1 Angkanya itu SIT Seperti yang kita lihat sekarang Itu pun kan Kita masih banyak Yang saganda bilang tadi Residu-residu itu Harus kita selesaikan Artinya siapapun Memerintah Dari tiga yang sekarang ini Kita harus bereskan Semua penyebab Kekacauan ini Itu Itu filosofinya bro Iya Iya Kita harus Bereskan Kita bereskan Penyebab Kekacauan ini ya Berarti ya Itu kunci dari Angket nanti ya Pak Saud ya Dan artinya Komitmen Seperti Yang menggelora Di dalam Pak Saud Dan Pak Saganda ini Ya tadi itu bilang Pak Saud Cari buntut Gak ada Pak Saganda Cari buntut Gak ada Tapi politis ini Punya buntut Selain punya buntut Mereka juga ditawarin Begini Pak Bukan hanya diancam loh Mau mana Buntutnya Dikorek-korek Ya kan Tanda kutip Masalahnya lah ya Supaya Masalahnya Nyambung buntutnya Dikorek-korek Atau Malah kita kasih jalan Yang mulus nih Biar untuk karir politik selanjutnya Ya kan Itu juga terjadi Pada Saya Gak tau Kepala daerah tertentu Misalnya Mau jadi pendukung sini Nanti karir politik Situ bisa Lebih tinggi Naik Atau Melanjutkan Atau Masalahnya diungkap Kan Antara milih madu Dan racun Pak jadinya Pak Saud Nah itu tadi yang saya sebut Mas Inra Itu yang saya sebutkan Tadi agak sulit Kita mengharapkan wisdom Saat ini Karena ada Saiton berkeliaran Sehingga wisdom itu Hilang dari setiap kita Di sini Itu sebabnya Waktu saya mencalonkan diri Menjadi pimpinan KPK Saya sebutkan Ini mirip Seperti yang disampaikan oleh Suriapalo Mari kita coba sekali lagi Kan gitu ya Itu bahasanya beliau Kalau bahasanya saya gini Mari kita zero setting Semuanya dari nol Karena kan sampai hari ini kan Senturi BLBI masih ribut kan Ya Entah selesai Entah enggak Pak Mapud juga ada mau selesai Tapi maksud saya Hari ini juga bisa Berkikir seperti itu lagi Sekali lagi Tapi kepada kita semua Harus sama Mari kita zero setting Komputer ini Pasti banyak akan hilang Bayangannya komputer lagi kerja Di zero setting Masih banyak file yang hilang ya Mas agak anda pasti tahu Ada hard disk yang scratch Mungkin ya Kemudian ada yang Macem-macem Tapi kita sepakat dulu Zero setting Untuk kemudian kita mulai Dan ini saatnya Zero settingnya saat ini Dan kita berharap benar Kepada teman-teman di Senayan Ya Untuk kemudian melakukan Zero setting Kita mulai dari nol lagi semuanya Tentu orang bilang Siapa yang bisa memimpin Zero setting ini Ya kita tinggal lihat saja Itu kan mereka Wakil kita semua Mereka saja tentukan Tetapi kalau kita hanya Bicara takut Soal buntut yang tadi Kemudian kita enggak berani Zero setting Sekarang pertanyaannya adalah Apakah ketidakbenaran Ketidakadiran Dan ketidakjujuran ini Kita membiarkan begitu saja Ini sementer pilihan Tapi kalau saya ditanya Kalau saya bisa memimpin Sama ganda Gue pimpin berdua nih Revolusi Oke Mas Aganda Silahkan Pak Mas Aganda Tanggapan Mas Aganda Jadi gini Ada teori Diminishing Diminishing of return Ya kalau di ekonomi Dan lain-lain Jadi Saya gini Teori takut ya Teori takut itu kan ada batasnya Sampai kapan orang takut Terhadap Jokowi dan regime-nya Satu Teori orang di Sobo Misalnya Ya kan Sampai kapan orang itu Enggak muntah Kalau di Sobo Ini kan sebenarnya Kita jangan terlalu Menyepelekan Seolah-olah mereka itu Adalah Di atas angin Ya seolah Semuanya bisa Ya mereka itu Maksudnya orang-orang Yang ingin Melakukan Penggagalan Dari hak anget ini Kalau saya melihat ya Trendnya itu Hak anget itu malah menaik Ya karena orang-orang Seperti Megawati Misalnya Yang diperkirakan Diam Sekarang kan Makin lama Dia makin Bergerak Ya Jadi selain tadi Saya menyebutkan Profesor Mahfud sudah Menyatakan Berkali-kali Ketemu Ibu Mega Dan dia membaca Apa namanya Lebih dari 75 halaman Draft Draft dari Risalah Untuk anget Ya akhirnya 75 halaman Itu kuat dong Kalau itu baru draft Risalah Belum lampiran Kan bertiga Nah itu kan Kemajuan luar biasa Kita lihat juga berita Dia bertemu dengan Tokoh-tokoh Seperti Siswono Dan lain-lain Asalnya Bu Mega itu bergerak Ya Jadi Kalau orang Politik Seperti Bu Mega Bergerak terus Ya Itu kan dia Konsisten dari Dia Mau disoboh Atau disuap Dulu Ketika dia itu Diminta untuk Meloloskan Tiga priori Jokowi Dia gak mau Ya kemudian Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi Dia gak mau Jadi di mana Keraguan kita Terhadap Sosialnya Oh nanti kita bilang Anggotanya Ya Kita hitung-hitungkan Ya Berapa orang Dari anggota Bu Mega Di DPR itu Yang kemungkinan Masih bisa takut Atau masih bisa Disoboh Kelopok di Anies ini Yang PKB PKS Dan Apa namanya Dan Nasden Ini pertarungannya Sudah berdarah-darah Dari dulu Dimana Pak Sosial itu Membela mereka Habis-habisan Sebagai Advisor Advisor Anies ketika Mau ditersanggakan Muhaymin ketika Mau ditersanggakan Itu kan salah satu Advisor Kelompok itu Membela Cara-cara membela Pak Anies Dan Dan lain-lain Itu kan Pak Saun ini kan Saun itu Kemudian Kemudian Dia berusaha Untuk Melakukan Politik Penghormat Tapi Dikalahkan Secara Penghormat Karena Semua orang Tahu Semua orang Tahu Misalkan Kita tahu Semua survei-survei Yang bener Kita kan tahu Saya kan Mintip juga Survei-survei Di kelompok Semua orang Tahu Dua putaran Nah Ini tiba-tiba Kok jadi satu putaran Seperti itu Kemudian Muhaymin Muhaymin Tadi satisi oleh Code and Code Struktur NU Dimana Dia Cuci-cicinya Pendiri NU Dia bilang Bahwa Saya satu-satunya Orang NU Yang sekarang Punya Kesempatan Kontestasi Untuk Jadi Ini Apa namanya Calon Wakil Presiden Dan apalagi Kita ada Anomali Antara Perolehan Pileknya PKB Dan Hasilnya Marah juga Nampak saya Dihianati Kok saya Berhasil Hotel Efek Hotel Efek Saya kok Nggak terjadi Kepada diri Saya Kan gitu Muhaymin PKS PKS Udah dari dulu Pengen oposisi Dia makin oposisi PKS Dia makin besar Tapi PKS Selamat Jadi Dimana Kita melihat Celahnya Saya nggak Bicelah Rakyat Harus bersabar aja Bahwa pemimpin-pemimpin kita Percaya pada demokrasi Dan mereka akan Melakukannya Terutama Kelompok 01-03 Ya bukan Maksudnya kita mau Kembali ke 0-03 Tapi kelompok itu Kelompok Megawati Dan kelompok Surya Palo Dan lain-lain Saya hakul yakin Bahwa mereka akan Berjuang untuk Tegaknya demokrasi Di Indonesia Itu Baik Tapi Pak Saud Ini kira-kira Gambarannya Setelah 20 Maret Ini atau Sebelum Oh itu Tergantung Ini ya Kesiapan Teman-teman ya Karena kan kita tetap Tadi kan pintunya Dua Di MK itu udah jelas Beda lagi Frontnya Sudah pasti Kita memelihara Dua itu aja Battlenya Keperangannya Keperangannya Mengusir orang jahat ini Hanya dua front itu Dan masing-masing Kita tentu Sudah Memiliki detail-detail Tadi kan Pak Saganda Sudah menjelaskan Detail-detail yang harus kita lakukan Termasuk detail-detail yang sudah kita lakukan Di masa lalu Yang menurut kita Kalau menurut itu Mau diulangin Kita sebenarnya sudah Survive disitu Nah masuk ke detail-detail itu Yang menurut saya Yang sekarang mulai penting Ini sudah Udah gak bicara Kalau bahasa Michael Porternya Udah gak bicara Kekuatan lawan Kekuatan diri Berapa dia Berapa gitu Ini sekarang udah main ini Jadi tinggal Bagaimana untuk menjaga Main-to-mainnya Untuk kemudian Tidak Tidak menjadi ragu gitu Jadi semuanya Sebenarnya sama Kekuatannya Lepas dari tadi Ada setrum-setrum tadi Ya kan Setrum itu hanya Kalau menurut saya sih Itu yang Katakanlah itu hanya Sesuatu yang kontemporer Menurut saya Jadi sekali lagi Persoalan kembali lagi Bagaimana Sebenarnya resource Yang ada di Seperti saya ganda bilang tadi Resource yang ada itu Sebenarnya dijaga Pertanyaan besarnya Ini mau dibiarin gak Kalau dibiarin gak apa-apa Kita tutup pertemuan ini Kita selesai saja Gitu kan Kita gak mau ini Diselesaikan begitu saja kan Saya ganda sudah jelaskan tadi Ini waktu yang sangat Kritikal Untuk kita memulai Revolusi baru Terserah mau apa Nyebutnya Reformasi kedua Atau menghilangkan Sisa-sisa Kalau kita lihat Pendekatannya kan Banyak ya Di balik Tokoh yang sedang memimpin Sekarang ini Banyak cerita Tentang mulai dari Dia lahir sampai Ijasa palsu Dan seterusnya Itu banyak sekali cerita Yang membuat kita Yang membuat kita gak pasti Di Republik ini Yang membuat kita Kemudian meyakin betul Bahwa memang kita Ternyata salah memilih orang Di periode yang lalu Kemudian itu kita lakukan Berikutnya Enggak Itu kita bersihkan itu Sehingga kemudian Yang nomor 123 ini Kalau pada saatnya Mereka harus memimpin Sudah gak ada lagi Residu-residu yang muncul disitu Jadi pertanyaannya Kembali Mas Indah bilang Kapan dimulai Saya pikir Sejak hari pertama Hari kedua Katakanlah perhitungan suara Kita kan sudah mulai curiga Ada yang gak benar Bagi secara teknologi Secara orang Secara aplikasi Iya kan Tiga-tiga nya Secara proses sebelumnya juga Begitu ya Iya Hardware, brainware, software Yang bermasalah tiga-tiga nya Dan itu semuanya Bukan tanpa orkestrasi Kita kan sudah tahu semuanya Yang saya bilang tadi Kalau kita mau bicara TSM Mas Indah kita bisa berdebat Tiga-empat hari Tentang keyakinan kita Tentang TSM itu Jadi kembali lagi Soal setrum-menyetrum itu Kita harus masuk ke detail-retail Menjaga itu Dan kalau gak masuk ke detail-retailnya Kita akan gagal Oke Tapi Pak Saganda Bayangannya seperti apa sih Bakal misalnya taruhlah Setelah 20 ya Dan targetnya memang bukan Soal sengketa hasil Tapi yang konteks angket ya Bukan yang MK Bayangannya Apa targetnya Apakah sampai ke Masalah pemakzulan kah Kan kalau pemakzulan juga Nanggung Itu Oktober udah selesai Bukan soal nanggungnya juga Tapi efektif tidak Kira-kira Apa ini target Selanjutnya Pak Saganda Saya pikir kan Kayak ini ya Cuma bisa mencermati ya Kita ya Jadi saya pikir Kalau misalkan kita Bersandar pada Atau merujuk pada Kasus Watergate Di Amerika dulu Ya Presiden Nixon kan Akhirnya Malu dan mengundurkan diri Ya kan Jadi memang Bukan soal Jokowi dimanjurkan Tapi juga dia Mungkin bisa aja Mengundurkan diri Karena terbongkar Di DPR Nantinya bahwa dia Telah melakukan Polifikasi Kekuasaan Bangsos Dan lain-lain Kecurangan lah Dalam pemilu Itu misalkan Satu targetnya Yang kedua Ya fakta kecurangan ini Diluar urusan MK Diluar urusan Mahkamah Konstitusi Kalau kemudian Menyangkut Kekuasaan Prabowo Ya Kedepat Maka Prabowo kan Sudah bisa melihat Kalau dia menang Secara curang Ya Apa dia Mau melanjutkan Hasil itu Ya Saya gak tau secara hukum Mungkin Pak Saut Lebih tahu Masa secara hukum Tapi buat saya Itu ketika ada Fakta-fakta Kecurangan itu Ya Pasti ada juga Cara Di bangsa Indonesia ini Nanti untuk Menyertai kakaknya Ya Apakah kemudian Gibran yang harus mundur Karena Bapaknya bekerja Untuk dia Sebagai ini Misalnya Apakah Prabowo Minta pemilu ulang Ya Tanpa ada Jokowi Ya Kalau Token Kata Sri Mulyani Masih ada Sita anggaran 40 serpiliun Atau 80 serpiliun Yang belum dipakai Untuk utaran kedua Kan masih ada kan Sri Mulyani Jadi Sri Mulyani juga Udah tahu bahwa Ini dua Ketaran Nah Bira-bira gitu Di kasus Apa namanya Angket ya Kemudian Gus Dur dalam kasus Bulukit Dia mundur Sebagai presiden Jadi itu Apa yang terjadi Kita lihat ke depan Tapi langkah satunya Mudah-mudahan Tokoh-tokoh Di DPR Dan tokoh-tokoh Di elit Dan tokoh-tokoh Di gerakan rakyat Harus saling bahu-bahu Untuk menekan Supaya Ini terjadi Secara konsisten Dan konsekuens Dalam waktu Yang tertingkat-tingkatnya Oke Baik Pak Saud Sebagai penutup Silahkan Pak Saud Kesimpulan Pak Saud Ya Sekali lagi Kita berharap Bahwa Apa yang harus kita lakukan Di periode yang sangat kritikal ini Ada satu solusi Untuk membersihkan ini semua Semua-semua yang terlibat Semua-semua yang terkait Karena kan ini sangat sistemik ya Mulai dari Ujung sampai ke bawah Sampai di bawah Kan Saya udah jelaskan tadi Ada ibu-ibu Karena gak memoto Di bilik suara Kemudian dia gak bisa buktikan Uangnya diminta lagi Ya saya emang gak milih yang itu kok Yang kamu suruh gak saya pilih Emang saya gak mau milih dia Ini uangnya saya kembaliin sama kamu Yang begitu-begitu banyak Jadi kita gak usah cerita lagi Semua kontestan punya masalah Di dalam kaitan ini Iya kan Tapi kalau kita hitung-hitung Siapa sebenarnya yang lebih Berpanggung jawab terhadap ini Kemarin kan ada debat yang di UI Saya gak usah nyebut Siapa yang bicara Semua kita salah Rakyat salah Partai politik salah DPR salah Nah kalau kita bicara itu Kita berantem nih pasti Ini sekarang kita anggap Ada sesuatu yang kita ratus riset ulang Ibaratnya kita baru mendirikan negara Yang baru Kita baru aja mau lepas Dari orang yang Dijajah oleh seseorang yang sangat Zolim Semua kita harus solid Untuk menghilangkan itu Itu aja sebenarnya Yang sederhananya Bahasanya mas Indra Mungkin pas Agandas Pendapat dengan saya Oke Baik pas Agandas Sebagai penutup pas Agandas Silahkan Ya saya pikir itu aja Saya pikir kita Rakyat Indonesia Seperti saya ya Kita kandarkan keyakinan kita Pada elit-elit Nasional Maksudnya Pemilik parkol Karena hak angket ini Kan kekuasaan mereka Ya tapi Berbasis pada Pengalaman kita Setahun belakangan ini Dalam pemilu Ya kita yakin Bahwa mereka itu Bertanggung jawab Untuk menyelesaikan Persoalan Kecurangan ini Di DPR Dan kita berharap juga Di EMTA Ahli-ahli hukum Di tempat saya Di tim Amin Misalkan itu Ahli-ahli hukumnya Bekerja siang malam Mengumpulkan bukti-bukti Yang mau dibawa ke mahkamah Konstitusi Ya Tapi Ini kan dua hal berbeda Karena isu kita buat sekarang Ini kan hak angket ya Nah itu harapan saya Kita percaya aja Atau teman-teman Di DPR Dan di partai politik Terima kasih Baik Pak Saganda Pak Saud Terima kasih atas waktunya Di cross-check Pada akhir pekan kali ini Sampai jumpa lagi Lain kesempatan Salam sehat terus Pak Saganda Pak Saud Tetap semangat Tentu saja Pak Saud Pak Saganda Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Orang Pak Saud Waalaikumsalam Yaud sama-sama Terima kasih Ya baik itu tadi Diskusi kita di akhir pekan kali ini Dalam edisi cross-check Saya Indra Molana Sekali lagi mencapkan terima kasih Untuk Anda yang terus menonton Tayangan cross-check Di setiap hari minggu Di akhir pekan Di kanal youtube Medcom.id Saya Indra Molana Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa